Hai selamat malam Pak Paul selamat malam Oke saya hargain saya dikasih waktu dengan Pak Paul ya saya cuman mau nanya Pak Paul selalu bisa sebuah kejadian bisa sebuah kejadian yang ada di Palu itu ya kami sebagai muslim juga ikut berduka ya ikut berduka dengan kejadian yang menimpa saudara kami ya dari kaum non-muslim ya tapi alangkah baiknya kita tidak menjeneralisir semua ini dalam bentuk sebagai sebuah pengajaran agama karena apapun itu dalam setiap agama pasti ada yang namanya apa oknum-oknum yang bersifat militan itu pasti dimanapun dan di negara mayoritas pasti ada sebuah apa namanya psikologis adalah psikologis power syndrome in majority itu pasti ada di negara belahan manapun di agama manapun pasti ada seperti itu belahan dada Pak maksud saya set cukup belahan mana belahan mana Oh banyak Pak saya boleh dikasih sunscreen untuk saya kasih gimana kejadian-kejadian yang apa yang apa banyak di apa yang kita ini bisa boleh saya dikasih akses screen bisa sebentar ya saya carikan caranya nih bentar ya sambil anda sudah siapkan saya sambil ini ya sambil setting dari sumnya itu harus dari dari ini dari websitenya bentar saya setting sekarang Oke jadi kami sebenarnya ikut Dukacita juga ya terjadi di saudara-saudara kan tapi indahnya kita jangan menggali ya mengail di air keruh kita samakan persepsi untuk menyalakan NKRI ini dengan jangan mengail di air keruh saya yakin saudara-saudara kami Kristen ya tidak ingin terjadi sebuah sebuah apa sebuah 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 barang panas ini menjadi sebuah api yang akan membakar kita semua gitu saya yakin saudara-saudara Kristen di sini juga berpikir ulang terus menggunakan isu-isu ini untuk membuat pemprovokasi ya baik dari Kristen maupun dari Islam artinya di sini okelah ini adalah kejahatan kita pun semua akan me apa me apa eh eh mengecam semua tindakan itu tapi tindakan itu artinya jangan di jangan digeneralisir kepada sebuah ajaran agama karena ini akan sangat berbahaya sekali ya sangat berbahaya sekali kalau ini terus digembar-gemburkan dan ini akan menjadi sebuah sebuah apa sebuah api di dalam sekam yang nanti akan membakar kita sendiri kita nggak mau negeri ini terpecah belah oleh sebuah apa sebuah perang yang seperti terjadi di apa di Kosovo dulu ya yang berbasis perang dengan agama ini akan sangat berbahaya dan akan mempecah belah semua pihak nggak akan ada yang menang semua pihak nggak ada yang untung semua akan merasa rugi karena ini disinilah tanah kelahiran kita disinilah tanah tumpah darah kita mungkin bagi yang tinggal di luar negeri akan merasa tertawa ketika negeri ini akan terbakar tapi kita yang di negeri ini pikirkan sekali lagi ini tanah lahir kita disinilah anak cucu kalian nenek kalian hidup dengan memakan hasil dari bumi ini jadi sebaiknya kita berpikir secara bijak kita mengecam bersama-sama apa yang terjadi di palu tapi kita juga harus ingat persatuan bangsa ini lebih penting daripada semuanya bagi mereka yang tinggal di luar di luar negeri dengan sifat kepengucetannya mungkin dia akan bisa berpikir tenang-tenang saja karena dia akan kena imbasnya secara langsung tapi apakah kalian paham yang tinggal di negeri ini apakah kalian tahu apa yang akan terjadi di negeri ini berarti terjadi perpecahan alangkah terjadi apa berapa banyak korban yang akan terjatuhan dari kedua belah pihak dan tidak akan ada yang menang dan tidak ada yang telah karena kami di dalam muslim satu nyawa manusia hilang tanpa alasan yang kuat bagaikan membunuh semua manusia di semesta ini jadi tolong ini Anda sudah bisa share screen sekarang Anda sudah Anda sudah bisa share screen sekarang ya saya share screen ya terima kasih oke sebentar saya saya sudah siapkan datanya terima kasih saya sudah dikasih akses waktu sama Pak Paul Zang ya saya selalu kasih jadi kalian jangan dengan fitnah saya saya enggak kasih akses monolog ya hanya saya tidak tidak menerima yang ribut-ribut kayak anjing berburu tulang ya oke sudah bisa dilihat Pak ya saya cari di data gimana kejahatan sebenarnya semua pun melakukan korbannya dari semua dari semua pihak ya ini yang terjadi Pak sebenarnya ketidakadilan ada di semua lintasan negara atas negara terlewati ketika ketidakadilan itu terjadi dan ini sudah terkonfirm artinya yang saya tidak mau terkonfirm sama siapa itu Pak datanya dari mana itu kenapa Pak datanya dari mana bisa dicek di PBB juga ada loh dicek di PBB di mana CNN luar negeri pun ada Bapak Bapak ngomong Thailand terbukti di sana Bapak itu datanya dari mana Iraq di 1,5 juta pelakunya sekutu atau AS terus Syria dan Palestina Israel Anda ini datanya sumbernya dari mana ini kan tulisan Anda sendiri nah nggak bisa dipakai kalau begini Pak ini saya ambil dari ini saya ambil dari website ditunjukkan website-nya ditunjukkan website-nya jangan kalau begini namanya Bapak itu fitnah tahu nggak nggak Pak Pak Paul Bapak bisa tunjukkan fitnah Bapak sekarang Bapak sekarang minggir dulu Bapak minggir dulu Bapak minggir dulu Bapak minggir dulu Anda minggir dulu tunjukkan websitenya ya oke silahkan Pak Dhani ya silahkan Dhani ya silahkan Dhani di unmute juga ikut bela sawah terhadap apa yang terjadi di pot sebentar Bapak berbelas mengawah tadi saya lupa nanya tadi itu yang membunuh Bawi itu masuk neraka atau masuk surga itu Pak kita nggak tahu siapa yang membunuh kita bukan panitia surga ya yang bunuh itu masuk neraka atau masuk surga Pak saya bukan panitia surga ataupun panitia neraka oh iya katanya membunuhkan dosa di dalam Islam itu yang membunuh itu masuk surga Pak masuk neraka Bapak ini berapologet tapi kalau saya tanya kebenaran tentang Al-Quramu plung-plung kayak anjing ngejar ekornya jawab yang jelas saya katakan saya bukan panitia surga saya nanya itu masuk surga apa neraka itu kalau menurut Islam itu yang bunuh nggak tahu iya berarti Bapak nggak tulus itu namanya 誰 jelas itu Bapak nggak tulus gimana nggak tulus Gimana nggak tulus saya sendiri nggak tau saya masuk surga atau neraka iya Muhammad tadi surga batin neraka aja nggak jelas kan iyihihihia kenapa anda memaksa kok memaksa sekarang Muhammad ada dimana kok lari kesana tadi kan anda menanyakan kamu masuk surga atau neraka pada belah Sungkawa karena saya nggak usah munafik ya Anda akan menghalalkan darah saya Anda akan menghalalkan darah saya ya saya banyak kenapa menangkan saya ditunjukkan video-video yang anda komentar tentang saya ya sekarang saya mau nanya silakan ditunjuk Muhammad itu masuk surga atau masuk neraka larinya ke Muhammad saya nanya doang ya ada kalau nggak mau dijawab ya sudah kalau cuma nanya doang ganti silakan lainnya Oke silakan Pak milenial selamat malam Oh ya Ibu sorry silakan jadi menurut Anda apa solusi yang terbaik untuk Indonesia diakonia sebesar-besarnya sekuat-kuatnya anak perut yang kenyang itu enggak akan mudah dihasut dan kalau diakonia jangan bawa-bawa agama itu namanya nggak tulus orang Islam diakonia orang Kristen diakonia bagi makanan orang yang kenyang itu enggak akan mudah dihasut oleh agama dan agama itu apa menurut Anda Pak Jokowi yang beragama Islam itu juga teroris kan menurut orang Islam Jokowi togut siapa itu orang Islamnya saya Islam tidak pernah mengatakan Pak Jokowi teroris wakilnya juga seorang Islam tuh seorang kiainu tuh tidak ada tuh teroris beliau Islam loh Pak Soekarno juga Islam tuh tokoh-tokoh Islam banyak di Indonesia ini yang baik apa mereka teroris ya saya tunjukkan ya saya mau tanya apakah Pak Jokowi itu yang beragama Islam itu teroris kalau lagi begini kalian teriak Jokowi Islam kalau lagi saya tanya saya tanya Anda Pak Jokowi teroris apa enggak dia Islam loh dia orang Islam loh apakah Anda dia enggak taat kepada agamanya Anda lihat aja di layar Anda saya enggak peduli saya mau tanya Anda apakah Pak Jokowi itu teroris kalian sendiri yang bilang Jokowi bukan Islam Oh begitu berarti Pak Jokowi selama ini yang sholat itu kan kamu bilang bohong berarti Pak Jokowi selama ini enggak sholat beneran itu kalian lihat orang-orang Indonesia bilang Jokowi kafir sebenarnya juga bukan orang Islam eh nyatanya saya mau tanya sama ponzong eh nama saya bukan zong kamu sekali lagi bilang saya zong kamu saya remove dari kamu zong kamu zong beneran kamu provokator kamu provokator di dalam alat-alat Indonesia silahkan 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 remove aja itu ya jangan panggil nama saya song ya saya orang hidup ya dan saya berkuasa untuk remove kamu dari sini enggak macam Allah kamu panggil nama saya dengan benar ya kalau Allah kamu memang sudah saya laknak nggak sanggup apa-apa Oke silahkan lanjut berikutnya Jokowi dianggap kafir itu dianggap kafir kalau lagi kayak begini kalian teriak-teriak Jokowi Islam punafi kalian semua ini oke silahkan Pak Farhan silahkan di-unmute lagi Pak Farhan sama share screen ini udah bisa mau share screen apa enggak Pak Farhan silahkan di-unmute udah bisa itu mau share screen lagi apa enggak terima kasih Pak Paul Zong dibuka lagi ya jangan panggil saya kamu panggil sekali lagi zong saya remove kamu ya mau share screen apa enggak saya cuma mau memkonfirmasi aja bahwa data apapun yang saya kasih data pasti anda akan menolak pasti karena anda tidak mencari benaran yang pertama Pak Paul Zong ya yang kedua Pak Paul Zong saya heran ya dengan apa yang ada terjadi saat ini kita semua sama kita saya tadi udah bilang di depan bahwa kami mesti ikut berhatiin dan ikut mengecam kejadian ini artinya oke lah di satu sisi kita juga ada kehidupan yang harus kita kita hargain gimana kalau ini memancing sebuah reaksi besar terjadi apa terjadi sebuah provokasi yang lebih besar yang dimanfaatkan pihak tiga ini yang harus kita sadari gitu loh ini yang harus kita umat kristian mari saudara saya umat kristian janganlah terprovokasi kami sudah mengecam dengan apa yang dilakukan oleh okmun dari agama kami ya kami mengecam kami tidak membela tapi hal ini jangan menjustifikasi dengan mengeneralisir semua cuma ini adalah ajaran agama kalau di generalisir kayak gini oke saya berani akan berdebat dengan anda ya Pak Paul Zong yang terhormat kasih waktu saya 20 menit kita tunjukkan agama mana yang benar menurut ajarannya berdasarkan data dan del kitab sucinya malam ini saya layani anda dan saya open game apakah anda terima tantangan saya kita tunjukkan agama mana yang benar menurut kitab sucinya oke 20 menit saya kasih waktu 20 menit saya kasih waktu oke siap ya anda mengatakan bahwa ajaran Islam salah agama Islam sesat Muhammad sesat Allah sesat ya bagaimana dengan agama anda oh agama saya apa pak saya agamanya apa pak kenapa agama saya agama anda Kristen wah Bapak tahu dari mana agama saya Kristen agama apa apa agama anda pak saya nggak punya agama pak oh anda teis oh saya percaya Tuhan tapi saya tidak punya agama Pak saya nggak ngurusin agama Pak di sini anda apa hiprofes sekali Pak Anda membedakan antara beragama dengan bertuan aja anda nggak ngerti anda mau debat sama saya aduh anda ini anda tadi menukil kitab-kitab suci dari Kristen gimana anda mengatakan anda tidak Kristen ingat anda menukil ayat Kristen hanya orang beragama Kristen Pak siapa bilang justru kitab suci itu adalah patokan panduan kita beragama orang Yahudi punya kitab yang sama dengan orang Kristen kita punya perjanjian yang lama dengan punya perjanjian lama yang sama dengan Kristen saksi Yehova punya perjanjian lama yang sama orang Katolik punya perjanjian lama yang sama ya Mormon pun pakai kitab yang sama jadi jangan bilang anda bahwa orang pakai Alkitab itu selalu beragama Kristen bahkan ketika orang menyembah Tuhan Yesus pun sama-sama yang satu beragama Kristen yang lain belum tentu beragama Kristen Anda tahu artinya agama nggak sih Anda belajar dulu tentang agama dan baru debat sama saya gimana gimana Anda belajar dulu Anda menafikan makna agama Anda belajar dulu tentang agama sebuah penamaan tidak menghilangkan sebuah eksistensi dalam sebuah penyembahan whatever nama agama pun apa tapi kan Tuhan yang anda sembah adalah Yesus dan itu sebuah eksistensi yang sangat dan orang yang menyembah Yesus belum tentu beragama Kristen ada orang Mesianik ada orang Kristen ada orang Katolik saya tidak berbicara tentang sekte Pak saya tidak berbicara sekte disini saya berbicara tentang akar dari sebuah penyembahan Yesus yang diajarkan oleh Paulus sang penipu saya bisa tunjukkan gimana Paulus menipu dan menghancurkan hukum Taurat yang dimiliki oleh kaum Yahudi ada dimana Pak mana bisa banyak sekali dikisah Rasul yang berkata saya kasih bukti Pak ya saya sespin ayat-ayatnya silahkan oke oke saya sespin tolong kasih kasih apa kasih saya ambilkan sini sebut ayatnya saya tunjukkan disini pakai Alkitab bisa saya oke sebentar gimana dengan Galatia 2016 kamu tahu bahwa tidak seorangpun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami diberbankan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat sebab tidak ada seorangpun yang diberbankan oleh karena melakukan hukum Taurat Bukankah Yesus berkata tidak satu yotapun aku akan merubah hukum Taurat sesungguhnya aku hanya mengenapi tidak menghilangkan betul Pak jadi anda bukan pengikut Yesus tapi anda pengikut Taurat hubungannya apa Pak hubungannya apa hubungannya adalah apa yang dijalani oleh Paulus itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus jelas disitu mengatakan Paulus bahkan menghilangkan apa-apa yang diajarkan oleh Yesus yang mana yang dihilangkan Paulus aduh saya sudah bilang galatia galatia 2016 silakan ada di layar anda itu ya tadi sudah saya bacakan itu sudah ada di layar anda terus mana yang dihilangkan nama Paulus aduh 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 nah iya kamu ilmu gak seberapa mau nantang saya debat otak kosong kamu mau nantang saya debat kamu paham gak secara kontekstual apa kamu cuma apa bahasa asli aku saya paham Pak jangankan kontekstual Pak aduh kamu ini otaknya gak ada masih mau nantang-nantang saya debat oke silakan tampilkan bahasa Ibrani dan silakan anda tampilkan ayat Ibrani dan sampai anda baca bodoh kamu Alkitab perjanjian baru tidak pernah ditulis dalam bahasa Ibrani Alkitab perjanjian baru bahasa aslinya adalah bahasa Yunani bahasa Ibrani Alkitab perjanjian baru ditulis abad ke-17 hehehe abad ke-17 ya berarti itu ayat-ayat turunan ya alkitab perjanjian baru bayangin Yesus itu di abad ke-17 itu siapa Pak yang bikin kita palsu itu Pak Paulus menulis perjanjian baru siapa yang mengkanonisasi abad ke-17 baru dituliskan Pak luar biasa itu dari abad ke-1 baru ayat ke-17 baru dituliskan saya tunjukkan muka saya nih supaya kamu tahu ekspresi saya kamu bedanya terjemahan dengan kanon saja kamu gak ngerti bodoh kamu orang Islam memang kamu bedanya terjemahan ya karena kalian umat terjemahan Pak kalian gak paham abad ke-17 baru dibentuk dan Yesus hidup di tahun 100 gimana dengan proses pengarunisasinya dibentuk kundulmu alkitab perjanjian baru alkitab perjanjian apakah validasinya ada bayangin abad ke-1 sampai abad ke-17 kamu diem dulu ya kamu diem dulu bisa gak alkitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani oleh Paulus pertama kali nulis Galatia ini dalam bahasa Yunani tahun 50 Galatia adalah surat yang pertama yang ditulis oleh Paulus dan ditulis dalam bahasa Yunani bukan kanon kanon alkitab ditulis dikumpulkan di sekitar tahun 90 sampai tahun 100 itu pertama kali oleh yang namanya Polikarpus muridnya Yohanes Yohanes adalah muridnya Yesus rasul yang terakhir mati alkitab perjanjian baru dalam bahasa Ibrani baru diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu abad ke-17 kamu bedanya kanon sama terjemahan aja kamu gak ngerti kamu mau nantang saya debat anda benar-benar kelewatan mau nantang debat bedanya terjemahan dengan kanon aja kamu gak ngerti ya silahkan saya tidak membedakan antara kanon dan terjemahan anda bilang bahwa tadi abad ke-17 baru diterjemahkan gimana pemahaman kitab suci anda ketika abad pertama ada Yesus ya sampai abad ke-17 baru diterjemahkan gimana dengan kesalahan kesalahan penafsiran terjemahan apanya yang bagaimana pak anda mau bagaimana bagaimana apanya yang bagaimana apa salahnya kalau perjanjian baru bahasa Ibrani itu baru ada di abad ke-17 itu semakin semakin menunjukkan bahwa anda terjemahan tanpa memahami konteks original teks Tuhan Tuhan yang kalian klaim adalah sama Tuhan dan Tuhan katanya dari bahasa Melayu padahal Tuhan itu adalah dari bahasa Sansekata yang artinya Tuhyang itu kalian Tuhyang itu siapa? pak klik di bahasa Sansekata Tuhyang dari mana Tuhan menjadi Tuhan? secara logika dari mana Tuhyang bisa jadi Tuhan Bapak ini gimana sih? yang lebih lucu lagi Tuhan menjadi Tuhan ini lebih lucu lagi pak lebih gak masuk akal lagi kalau memang Tuhan menggantikan Tuhan katanya Tuhan adalah berarti Tuhan sebuah kata-kata sebuah kalimat jelas sudah digunakan dan berarti lain kalimat kata itu harusnya hilang dari kamus bahasa Indonesia pak lihat tuh buka mata anda lebar-lebar itu ya Departemen Agama itu rop pak itu rop pak Tuhan pak rop iya apakah anda bisa baca juga? anda bisa baca bahasa Arab bahasa ini saya cek saya tantang anda untuk baca bahasa Arabnya hilangkan hukum terjemahnya terjemahnya baca bahasa Arabnya anda lihat anda lihat satu rop diterjemahkan jadi Tuhan rop yang sama diterjemahkan jadi kata Tuhan ya pak ini karena kalian umat terjemahan pak yang terjemahkan siapa ini yang terjemahkan? orang Islam apa orang Kristen yang terjemahkan? justru ketika kembali ke dalam original textnya pak apa ada kalimatnya seperti apa? baca kalimat teks apa teks aslinya original textnya silahkan baca kalau saya bisa baca pak kalau saya bisa baca pak banyak ngomong kamu ini rop jadi Tuhan ini rop jadi Tuhan siapa yang terjemahkan? jadi siapa yang memutuskan ini Tuhan? siapa yang memutuskan ini Tuhan? karena kami banyak ayat-ayat jelas pak ayat-ayat jelas Al-Baqarah 255 ini rop ini artinya Tuhan apa Tuhan? allahu la ilaha illahu al-hayul qayyum la ta'fudhu sinataw wala nallahu mafisya ma'wati wa'afirat ma'andala dia swa'u indaw ila bi'ini aduh nggak penting pak ini rop ini artinya Tuhan apa Tuhan? simple saja ini rop ini artinya Tuhan apa Tuhan? dijawab muter-muter kamu ini rop ini Tuhan apa Tuhan artinya? Anda tidak tidak paham apa yang saya katakan Tuhan Tuhan disini ketika dalam arti kalimat yang sama originalnya teknya berbeda itu akan berarti lain tapi kalau dalam tulisannya sama-sama rop itu bang tulisannya sama-sama rop bisa jadi ini tidak akan ada perubahan tapi gimana dengan Tuhan tulisannya sama-sama rop versi LAI tahun 1954 bisa berubah menjadi Tuhan Tuhan berubah menjadi Tuhan kalau itu tidak akan ada perubahan Tuhan dan Tuhan itu konteksnya berbeda dengan tekstualnya ini sama-sama rop ya jadi Tuhan menjadi Tuhan lalu siapa yang memutuskan yang satu Tuhan yang satu Tuhan siapa yang memutusin? pak kami muslim ketika menemukan hal ini kita kembali ke original teksnya bukan ke dalam terjemahannya tapi yang saya maksud disini ketika anda mengatakan Tuhan dan Tuhan sama itu yang merevisi dari kitab dari apa lembaga saya sendiri Tuhan menjadi Tuhan coba cari di Al-Quran ada gak perbedaan revisinya saya tantangkan untuk menunjukkan Al-Quran jadi itu Tuhan apa Tuhan? jadi rop itu Tuhan apa Tuhan? siapa gak paham konteksnya? Pak Ajang saya kasih tau Pak Ajang kamu jawab aja kamu gak berani kok kayak Daniel tadi kamu pengecut kok gak berani gimana konteksnya berbeda di original teksnya berbeda Robbi Robbu Robbun itu original teksnya tapi ketika anda mengatakan Tuhan dan Tuhan disana tidak ada perubahan di dalam kitab anda loh gimana sih Robbi Robbun Robbah itu adalah sebuah teknologi linguistik yang berbeda pengertiannya ketika disandingkan dengan kalimat di depannya jadi Robb itu Tuhan apa Tuhan? Robb itu adalah sebuah sebuah penggurmatan Robb Tuhan bisa Robb bisa berarti Tuhan dalam artian kalimat konteks kalimat berikutnya kata berikutnya yang saya maksud di sini Pak Ajang ini yang adalah dengan konteks Alkitab anda Tuhan menjadi Tuhan begitu jadi Robb itu bisa Tuhan bisa Tuhan gitu begitu ya berarti anda memang gak paham Pak Ajang anda cuma muter-muter tak apa keluar konteks sekali saya cuma hanya menegakkan Robb itu bisa Tuhan bisa Tuhan betul Robb itu bisa Robbi Robbun Robbah mau Robbi mau Robba mau Robbi ini sama persis nikutnya sama tulisannya sama bisa baca apa Allahu Robbi Allahu Robbi jelas Tuhan disini ini Tuhan disini Allahu Robbi disini yang Robbi satunya please tulis yang sebelah kanan yang sebelah kanan sebelah kanan depannya ada Allah depannya diikutin kata Allah mau ada Allah mau ada apa siapa yang menentukan ini karena anda tidak punya tidak punya original text jadi anda bingung nih kalimat berikutnya eh jangan dihilangin dulu jangan dihilangin dulu jangan dihilangin dulu ya Robbi yang di sebelah kanan itu jelas tidak ada Allah di depannya ya tapi Robbi di sebelah kiri Allahu Nahu Robbi itu adalah benar menuju kepada Rob atau Allah karena apa obyeknya ditusebutkan lebih dahulu daripada sifatnya ya yang sebelah kanan jadinya Tuhan yang ada Allahnya yang ini yang ada Allahnya jadi Tuhan paham? iya dah selesai tuh utuhnya ya gimana gimana coba oke kita buka Tuhan dan Tuhan dari kitab anda anda kan mengklaim sebuah kebenaran jangan nompat bodoh kalau sama saya loh kita kan ada komparasi nanti ya itu namanya diskusi adalah komparasi dengan arkitab anda kamu ini mau debat apa mau ngomong sendiri iya orang Islam itu ini ini Rob ini Allah di depannya katanya kalau di depannya ada Allahnya jadi Tuhan nah ini ada YouTube-nya ya ini saya live YouTube ini sekarang nih ya silahkan anda live YouTube Allah di sini menunjukkan Allah itu yang berdiri sendiri bersifat seperti Robby nah sekarang balik lagi ngomongnya tadi kamu bilang yang ini karena ada Allahnya maka jadi Tuhan my God sekarang ini ternyata ini adalah Tuhan ini adalah Tuhan rekamannya masih ini live Pak Paul Zong Paul Zong kamu bener-bener Zong kamu bener-bener Zong bener deh pasti orang pada ketawa Pak Paul Zong bener kamu gak paham original tag gimana cara mengartikannya ya anda bener-bener Zong sama sekali ada ayo kita bahas lagi tentang Robby ini Robbun Farhan Farhan kalau kau gak menghormati nama orang cakrim off kamu hal ini polak-balik udah polak-balik udah gak bisa dia gak bisa gak sanggup udah ngomong aja udah polak-palik anjing tete anjing laut Sampai jumpa.